Apabila mereka ingin mengetahui tentang kebenaran suatu informasi itu dapat melalui sosial bicara baju. Hal yang menjadi PR bagi kami, bagaimana kami itu memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan-pengembangan sumber daya manusia, khususnya kaum kompleidel dalam penguasaan teknologi digital. Itu sampai 2 ribu per hari biasanya HOKSI masuk. Memang HOKSI ini sesuatu hal yang meresahkan, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa apabila sesuatu hal diberikan secara terus-menerus, itu bisa saja menjadi keyakinan bagi orang. Apabila itu kita akan mengkaji bagaimana kerjasama PM Probe itu dengan media-media yang terverifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali berjumpa di acara Buka Tutup. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, yang hari ini sudah hadir di studio Buka Tutup. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam adik Noli. Apa kabar Ki Pak? Kabar baik Ibu Kadik Noli. Kabar baik, sudah siap Ki ngobrol ini sama sahabat-sahabat. Kepala Dinas yang ada di rumah. Kayaknya kita hari ini ngobrol banyak tentang apa saja yang ada di Peminsul. Kita buka-bukaan nih Pak. Namanya Buka Tutup ya. Iya namanya Buka Tutup. Jadi dibuka dulu baru ditutup lagi Pak. Nah Pak, ini kan sekarang kita sudah memasuki era digitalisasi, ya kan Pak. Nah, masyarakat juga pastinya di era ini membutuhkan kepercayaan Pak. Nah, menurut Bapak seperti apa sih sekarang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama masyarakat Sulawesi Selatan di era digitalisasi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo Pemirsa Buka Tutup, terkait dengan pertanyaan daripada Adik Noli. Jadi memang tugas kita di Kominfo itu bagaimana mempublikasikan tingkat kepercayaan, untuk menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melalui berbagai media-media yang, salah satu adalah media mainstream, media digitalisasi ya. Karena ke depan dengan perkembangan teknologi, teknologi komunikasi, era ke depan itu dunia tambah batas. Dan ini memang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan adanya peraturan presiden, tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana ke depan. Sistem pemerintahan itu diatur dan menggunakan berbagai teknologi komunikasi. Jadi makanya kita sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi itu memaksimalkan. Bagaimana mungkin media-media digital itu dalam upaya menaikkan atau katakanlah menyampaikan informasi-informasi tentang pemerintahan, informasi-informasi tentang pembangunan, dan informasi-informasi lain yang menyangkut tentang pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap dengan hal ini, tingkat kepercayaan masyarakat itu akan semakin naik, dan dengan harapan bahwa kita juga mendapat support dari masyarakat terhadap kritik-kritik apa saja yang masyarakat inginkan. Dengan demikian, maka tujuan secara nasional, tujuan pemerintahan, tujuan pembangunan nasionalnya dapat tercapai. Nah Pak, kalau untuk Kominfo sendiri, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan Pak Kominfo untuk demi membangun kembali kepercayaan masyarakat? Jadi kita itu sebenarnya di Kominfo itu melaksanakan 3 pelayanan wajib non-dasar. Nah apa saja itu Pak, 3 pelayanan? Jadi pelayanan wajib itu adalah, satu adalah komunikasi informasi. Nah ini termasuk dengan, di dalamnya adalah teknologi komunikasi pemanfaatan digitalisasi. Yang kedua adalah bagaimana dalam hal statistik ya, pengumpulan tentang angka-angka data-data statistik. Yang ketiga adalah bagaimana kita tanggap dalam cyber, penonggulangan cyber yang kemungkinan saja di era teknologi ini akan banyak gangguan-gangguan cyber. Jadi tiga pelayanan wajib non-dasar ya, ini yang kita anu. Jadi Kominfo dalam hal menaikkan kebijakan, kepercayaan publik itu melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya adalah bagaimana kita menyampaikan, merilis berbagai kegiatan pemerintahan, kegiatan-kegiatan lain yang bersentuhan dengan rakyat. Itu melalui dengan berbagai media, pakaian media mainstream, media digitalisasi dan lain-lain. Dengan harapan bahwa hal ini akan menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itu yang kita gunakan. Nah, untuk sekarang ini Pak, tiga pelayanan wajib itu sudah dilaksanakan kah? Atau gimana Pak? Ya, jadi untuk sekarang ini, itu kan merupakan tugas pokok kita. Itu pokoksi yang kita dibuangkan kepada kita, kita memang melaksanakannya. Dan semua jalan dengan baik, dan kalaupun ada hambatan itu kita upayakan untuk bagaimana meminimilisir hambatan-hambatan tersebut. Nah, sekarang ini kan kita sudah juga masuk di era digitalisasi, Pak. Nah, seperti apa sih Pak kesiapan Kominfo dalam menghadapi era digitalisasi itu sendiri, Pak? Ya, jadi sebagaimana kita sampaikan dari awal bahwa ke depan ini pemerintahan itu banyak berbasis teknologi komunikasi. Ini juga ditindaklanjuti dengan Kepres tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini yang kita harus antisipasi. Yang pertama harus kita, yang pertama adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang paham tentang ini. Jadi kita membentuk sumber daya manusia yang mampu mengolah teknologi komunikasi itu, mampu berada di ruang-ruang digital ini. Karena ke depan itu, apalagi sekarang ya, di kondisi pandemi seperti sekarang, justru kalau kita melihat dari pengukuran perkembangan ekonomi yang paling banyak meningkat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan itu adalah teknologi informasi. Jadi makanya ini membuka peluang bagi masyarakat dan kita juga sebagai aparatur pemerintah bagaimana kita memperkuat sumber daya manusia untuk mampu berada di ruang digitalisasi itu. Selain itu, kita menciptakan berbagai aplikasi-aplikasi yang menjamin, katakanlah di mana masyarakat mampu mengakses berbagai program-program pemerintah dengan aplikasi. Aplikasi-aplikasi seperti apa itu Pak? Seperti contoh adalah aplikasi tentang LPSE yang untuk level lelangan. Pengadaan Pak, ya. Aplikasi tentang manajemen kepegawaian, aplikasi tentang keuangan, banyak ya. Jadi semua itu kita gunakan. Dan salah satu yang paling kita kelola sendiri itu adalah aplikasi pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Dengan aplikasi bagaimana mencegah hoax dengan sulsel bicara baik, gitu kan? Sulsel bicara baik. Nah, selesai ini kita gunakan, itu yang kita kelola. Dengan demikian, maka masyarakat itu apabila berkeinginan menyampaikan sesuatu itu dapat melalui barugas sulsel. Dia dapat situ, ataukah apabila mereka ingin mengetahui tentang kebenaran suatu informasi itu dapat melalui sulsel bicara baik. Jadi bisa langsung ke sana Pak ya? Bisa, ya. Bisa, bisa di upload. Dan ini kita merupakan aplikasi aplikasi bentuk dalam menyikapi berbagai perkembangan teknologi di era digitalisasi. Jadi kalau misalnya juga ada pengaduan, entah dari masyarakat ke pemerintah bisa langsung ke situ juga Pak? Bisa, bisa. Langsung mengunjungi situsnya itu? Langsung. Jadi begitu ada keluhan, buka saja WW itu, barugas sulsel. Bukanya kemana Pak? Ada di Playstore ya. Podcast tahu? Ya, ada di Playstore. Ada kita WWW, ya bisa. Setelah itu tinggal menyampaikan keluhannya-keluhannya saja. Karena ini akan terintegrasi ke pusat. Dia akan terintegrasi dengan lapor SPAN, yang merupakan aplikasi pemerintah pusat, di mana setiap pelaporan itu harus ditindaklanjut. Nah, itu kita beri keinginan bahwa ini program strategis pemerintah yang sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam menyampaikan keinginan maupun mengoreksi segala kebijakan pemerintah. Jadi ini bisa juga dikatakan sebagai program-program Kominfo dalam menghadapi era digitalisasi yang juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ya, termasuk bagaimana kita bekerjasama dengan Kominfo pusat, dengan berbagai pihak-pihak stakeholder lainnya dalam pengembangan-pengembangan UMKM, startup, begitu kan. Jadi itu fungsi Kominfo dalam menjalin kerjasama dan bagaimana kita mampu memberikan pembelajaran kepada adik-adik atau katakanlah pembelajaran kepada mahasiswa terhadap bagaimana pentingnya digitalisasi. Ini sudah berapa kali kita buat pelatihan-pelatihan seperti ini. Nah, kalau untuk milenial-milenial ini mudah Pak, sekarang menurut Bapak menghadapi era digitalisasi, sudah siapkah mereka Pak atau seperti apa? Kalau menurut pengamatan kami, ya mereka siap, cuma memang mungkin lebih dikembangkan ya. Bagaimana, ini kan peluang besar ke depan. Peluang besar di mana di era teknologi digitalisasi ini, ini salah satu sektor yang sangat berpeluang itu adalah itu. Dan ini, kalau kita berhasil menguasai teknologi, itu kita akan menguasai dunia. Menurut pandangan Bapak sendiri, apa sih yang menjadi PR gitu Kominfo Pak, untuk menghadapi era digitalisasi yang sekarang sudah kita masuki Pak? Jadi, merupakan hal yang menjadi PR bagi kami, bagaimana kami itu memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan-pengembangan sumber daya manusia khususnya kaum-kaum-pengembangan sumber daya dalam penguasaan teknologi digital. Itu merupakan PR kami, dan kami akan, tapi ini kan menjadi kajian secara umum, secara umum, secara nasional, itu di dalam, katakanlah rancangan pembangunan nasional ya. Ini merupakan PR juga bagi pemerintah pusat. Dan lain-lainnya bagaimana kami menyampaikan tentang program-program kerja pemerintah itu melalui masyarakat, eh, kepada masyarakat melalui berbagai media-media lainnya. Nah, kalau boleh tahu Pak, program-program kerja yang ada di Kominfo selesai sendiri itu apa saja Pak? Kami banyak, kami itu dari berdasarkan visi-visi Bapak Gubernur, kami memiliki lima program. Apa saja itu Pak? Ya, itu katakanlah seperti program tentang komunikasi, bagaimana penyampaian informasi pada masyarakat, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa ada tiga pelayanan itu diwujudkan dalam program. Setelah itu, dari lima program kita membuat sembilan kegiatan. Kegiatan. Sembilan kegiatan, ini diolah di lima bidang ya. Jadi masing-masing bidang itu memiliki, masing-masing memiliki tupuksi tersendiri yang mendukung program-program kerja dari Kominfo. Tapi pada prinsipnya, kita itu memiliki secara umum adalah membantu atau melaksanakan tugas-tugas komunikasi informasi, persendian dan statistik persendian itu dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung, Pak, salah satu aplikasi yang dibuat Kominfo itu bertujuan untuk masyarakat biar tidak ada lagi berita-berita hoax. Ya. Nah, ini kan seperti yang kita ketahui, Pak, kalau sekarang itu berita-berita hoax sudah di mana-mana, kayaknya ada-ada saja, Pak, berita hoax. Nah, salah satunya itu, Pak, dengan mudahnya tersebar tidak sedikit, Pak, masyarakat terpengaruh dengan itu. Betul. Entah itu lewat telepon genggap, ya kan, Pak. Nah, seperti apa itu Pak Kominfo menyikapi? Jadi, ini merupakan memang PR bagi Kominfo secara keseluruhan di seluruh Indonesia, ya. Karena kalau kita melihat perkembangan volume, banyaknya hoax itu di seluruh Indonesia, berdasarkan mesin pencaharian yang kita buat, diciptakan oleh Kominfo Pusat, itu sampai 2 ribu per hari biasanya hoax itu masuk. Sebanyak itu, ya? Sebanyak itu, dan ini memang kita jadi program upaya yang dilakukan oleh Kominfo Sulawesi Selatan, bagaimana kita membandingkan apabila kita mendapat berita itu, kan kami mempunyai tenaga-tenaga yang selalu meneliti setiap perkembangan pemberitaan itu, baik itu di media sosial, maupun di media mainstream, di media cetak, ya. Jadi, kami itu setelah itu, apabila ada media yang viral, atau katakanlah yang hoax, itu kita akan mencari sumber kebenarannya. Sumber kebenarannya. Merah, cek-cek fakta dengan memperbandingkan, kan, ciri-ciri dari hoax itu ada, ya. Jadi, kita langsung... Apa saja itu Pak Cik? Salah satu ciri hoax itu adalah, dia berdasarkan pendapat pribadi, sumber tidak jelas. Sumbernya tidak jelas. Ya, itu ya, sumber tidak jelas. Pendapat-pendapat pribadi, diragukan kebenarannya, dan dia mengandung sara, gitu ya. Nah, itu salah satu, itu ya beberapa ciri dari hoax. Nah, ini yang kami selalu mencari sejauh mana berita itu, ya. Setelah itu, apabila media itu kita anggap, katakanlah media sosial, yang banyak itu kan di hoax itu media sosial, ya. Kalau dia sudah masuk, sudah viral itu, makanya paling gampang membandingkan hoax itu dengan tidak. Tidak. Salah satunya adalah, apabila sesuatu itu viral, pasti dia masuk di media mainstream, ya. Yang diakui. Contoh seperti kalau dia masuk di pojok sulsel, itu kan sudah pasti, ya. Sudah pasti tidak hoax. Jadi, kita memperbandingkan berita-berita itu. Kalau dia hanya tersebar di media-media, tidak ada di anggap, berarti itu hampir pasti hoax, ya. Nah, ini, walaupun biasa juga kita mencari cek dan fakta, ya. Cek fakta, gitu. Nah, itu mesin pencarian. Dan kalau memang masyarakat merasa bisa dicari di aplikasi kami yang sosial bicara baik, nanti kita yang carikan, gitu kan. Apa memang betul atau tidak. Tetapi memang hoax ini sesuatu hal yang meresahkan, karena ada pendapat yang mengatakan, bahwa apabila sesuatu hal diberikan secara terus-menerus, itu saja bisa saja menjadi keyakinan bagi orang. Makanya, bagaimana kita mencegah itu, sehingga ini tidak semakin meluas dan menjadi keyakinan orang. Padahal itu tidak betul. Apalagi sekarang kan, syukurlah, karena sudah ada undang-undang ITE, kan. Tapi menurut Pak Kadis sendiri, apakah kecanggihan teknologi komunikasi sangat berpengaruh bagi tersebarnya berita-berita waktu itu, Pak? Oh iya, betul. Jadi, dengan satu kali. Makanya kita selalu menyampaikan pesan bahwa sharing dulu sebelum sharing. Iya, betul Pak. Sharing dulu sebelum sharing. Jadi, kecanggihan itu kan, dari telepon gagam saja kita, kita sudah mampu menyebarkan waktu itu. Karena kan, kadang itu, ya tanda kutip, ada orang-orang tertentu yang tidak membaca, apalagi langsung di-share, padahal tidak boleh. Tidak baca dulu isinya. Tidak baca dulu isinya. Iya, Pak. Langsung di-share ke mana-mana. Lihat gambarnya langsung di-share. Padahal ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita share. Contoh itu yang paling, ya kayak semacam kemarin. Itu Vanessa Angel, ya. Tidak boleh kita sampai menyebarkan gambar-gambar yang dianggap mampu membulkan kengerian bagi orang. Nah, itu kan. Itu kan banyak terserah. Ya, apalagi sampai menyebarkan gambar anaknya itu yang masih kecil. Kadang-kadang maka ingin tahunya masyarakat itu ada juga orang itu yang merasa sudah dikesampingkan. Ada orang itu yang merasa sotak kan. Mungkin merasa dia mau lebih, dianggap lebih tahu. Nah, itu yang sebarang itu. Jadi tempat yang tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi biasa kita terjadi. Saya biasa kalau lihat gitu. Wah, ini tidak boleh. Makanya kalau apabila ada berita yang sangat merasakan itu, itu bisa diblokir. Jadi, kita juga bekerja. Ada kami punya komite tentang komisi informasi maupun komisi penyiaran daerah. Apabila ada media-media yang kita anggap tidak sesuai dengan hal itu, kita sampaikan ke KPID itu untuk diberikan tegur. Apabila ada yang berita-berita kuat, yang menyebarkan, langsung dilaporkan ke KPID ya, Pak? Kalau itu disampaikan oleh, katakanlah berita itu disampaikan oleh media-media yang sudah ter... Media-media yang biasa kait televisi, apa itu. Itu bisa KPID menyampaikan teguran. Tapi kalau media-media yang lain, itu kita bisa untuk memblokir. Karena memang di sosial ini banyak sekali, Pak, media yang mungkin belum terverifikasi sama Dewan Pers, setiap waktu dan administrasi. Nah, tapi seringnya menyebarkan berita-berita itu, Pak. Nah, seperti apa itu, Pak, Pominfo menyikapinya? Jadi memang ke depan, kita akan melakukan verifikasi, khususnya yang akan bekerja sama dengan Pominfo itu, kita akan memverifikasi media-media tersebut. Cuma memang kami membutuhkan ketegasan, katakanlah ketegasan dari Dewan Pers. Apa memang? Apa memang? Kami membutuhkan ketegasan. Harusnya kan Dewan Pers juga menegaskan bahwa media ini yang boleh kerjasama, gitu kan? Ataukah media ini. Dengan begitu, media yang merasa tidak sesuai dengan keinginan Dewan Pers itu, dapat mengurus itu, dapat mengembangkan dirinya. Jadi bukan maksud kita mengurangi rejeki orang, gitu. Tapi bagaimana kita mengembangkan media itu? Justru tidak akan mengembangkan media itu. Memang ke depan itu kita akan mengkaji bagaimana kerjasama PM Prof itu dengan media-media yang terverifikasi. Karena kadang ya, kadang tanda kutip itu ada media tertentu yang abal-abal itu yang asal menggunakan. Sayangnya memang ada beberapa, Pak, yang justru juga pemerintah daerah ikut bekerjasama dengan media tersebut. Iya, ada beberapa pemerintah daerah. Tapi kalau kami tidak, kami justru, paling tidak kami selalu, katakanlah kami selalu itu mengkaji dan bahkan kami justru memverifikasi secara faktual kelengkapan-kelengkapannya. Nah, dan sebelumnya itu, sebelum kami kerjasama, kita lihat dulu anunya ya, memang ini media sudah berhak untuk kerjasama. Karena kita ini kan pemerintah provinsi, masa kita harus bekerjasama dengan... Cuma memang yang kadang ada di perasaan kita ya, kasian juga ini kalau media-media ini. Makanya biasa kita sarankan bilang urus saja sih, baru kita kerjasama kan. Kita juga melihat rating perbandingan di Alexa yang media-media itu sejauh mana, tingkat potensi. Katakanlah urutan-urutan mereka di Alexa memang ada atau tidak. Dan memang kita memang selalu berkeinginan, makanya saya selalu meminta teman-teman, khususnya media-media abal-abal itu bagaimana meningkatkan dia. Karena memang baru kelihatan juga, kita tentu bedakan apakah ini media atau LSM atau apa. Kadang dari cara bicaranya saja saya ketahuan. Jadi saya selalu kalau ketemu dewan-media saya juga ketahuan. Saya bilang, kau mau jadi media baru begini cara menyampaikan bagaimana caranya. Nah, kalau untuk kedepannya sendiri Pak, dari Dinas Kominfo, apakah ada tindakan tegas untuk media-media yang masih saja terus memberikan informasi-informasi, tetapi di satu sisi dia juga belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Gimana itu Pak? Kita akan melaporkan itu ya, kita akan melaporkan ke Dewan Pers. Dan apabila dia sudah melakukan pelanggaran secara hukum, ya bisa kita bawa ke rana hukum. Apabila media-media tersebut sudah melakukan hal-hal yang dikatakan. Karena kadang juga ada media-media seperti itu melakukan kayak pengancaman, gitu kan. Pura-pura mencari berita, padahal ujung-ujungnya kan lain, gitu kan. Nah, itu kan biasa kita lihat. Saya biasa ketawa juga kalau ada dari, katakanlah dari salah satu pejabat menyampaikan, Pak, ini saya ditelepon media ini, Pak. Katanya salah anggap usah dihengarai suruh. Nah, kalau misalnya ada hal-hal seperti itu perannya Pak Kadis sebagai... Ya, jadi kalau umpamanya ada seperti itu, kami langsung melakukan kontak-kontra attack. Pertama, dan kami akan mencari tahu siapa itu, apabila dia sampai membuat hal-hal yang melakukan pelanggaran, kita akan laporkan, kita akan laporkan ke penegah hukum. Karena itu kan sudah pelanggaran, ya. Apalagi kalau melakukan tindakan-tindakan yang pemerasan, begitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan tidak ada lah. Pernah, kalaupun ada, sampai sekarang ini, kalau selama saya menjawab, belum ada yang begitu. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Jangan pernah ada. Ya, jangan pernah ada, karena kasiannya... Kasian juga kalau... Ya, ini cukup jadi cerita aja, Pak, ya. Ya, betul. Sampai jadi kenyataan. Nah, Pak, ini kan juga sekarang marak-maraknya nih, Pak, pinjaman online yang cukup meresahkan masyarakat. Ya, betul. Awal menawarkannya itu manis, gitu, Pak, persyaratannya mudah. Ya. Tapi kalau misalnya sudah jatuh tempo tanggalnya, ya. Bahkan kayaknya semua data kita itu, pinjaman-pinjaman online itu tahu, Pak. Nah, itu seperti apa itu, Pak? Apakah dengan gampangnya semua data kita itu diakses sama pinjaman online atau gimana itu, Pak? Nah, ini yang kami akan cari tahu di mana sejauh mana data-data pribadi orang itu bisa bocor, ya. Karena data pribadi orang itu sangat privat. Makanya ada undang-undangnya, mengakses data pribadi orang itu, itu ada landasan hukumnya dan tidak sembarang orang harus bisa mengakses itu, ya. Makanya kemungkinan yang pertama, kemungkinan ini ya, data pribadi itu orang bocor karena kesalahan sendiri. Oke. Mungkin saja ada program, situs apa yang dia buka yang tidak aneh itu langsung ter... Itu kan kecanggihan-kecanggihan orang dalam membuatkan ya. Kecanggihan teknologi juga, ya, Pak, ya. Ya, begitu kita mengakses, katakanlah, ya makanya tidak disarankan untuk membuka situs-situs yang diragukan kebenarannya. Oke. Karena itu bisa saja justru menyedot data-data. Membahayakan diri sendiri, Pak, ya. Jadi pada saat dia buka, sudah bisa akses. Apalagi kalau ada sampai situs yang menanyakan nama orang tua, itu sudah lain. Karena ada biasa orang tanya, siapa nama orang... Kan membuka si ayah kerasian itu kan pertama nama ibu, ya. Nama ibu, ya, Pak. Jadi makanya tidak boleh sama sekali. Cuma makanya perbankan juga itu perlu kehati-hatian dalam hal seperti ini. Nah, kalau untuk Kominfo sendiri, Pak, bagaimana upayanya untuk melindungi masyarakat dari pinjaman online yang cukup meresahkan ini, Pak? Ya, jadi kita kerjasama dengan OJK, perbankan, menyampaikan, meresosialisasikan ini, ya. Sosialisasikan seperti apa, Pak? Sosialisasikan ini, itu OJK sudah meresosialisasikan juga dengan apakah itu lewat media-media. Media ataukah, katakan baliho-baliho terkait itu. Dan intinya, apabila ada pinjaman online yang meragukan, segera laporkan ke OJK. Karena itu kan ranahnya OJK, ya. OJK ampun melihat, dan itu kan kalau dia sampai melakukan pelanggaran, itu kan hukum pidana, ya. Ya, Pak. Nah, ini kan juga sekarang, Pak, selain pinjaman online, biasanya kan, Pak, kalau misalnya kita pegang handphone, nih, Pak, lagi asik main handphone, tiba-tiba SMS masuk, Pak. Seolah-olahnya mendapatkan undian, gini, 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 gini. Itu kok bisa, Pak, seperti itu. Itu sebenarnya, Anu tersebar secara, dia mencari keuntungan aja. Dia apa, untung-untungan. Jadi orang-orang itu menyebar secara acak, gitu kan. Nah, kalau dia sebar secara acak, kalau ada yang tergoda, nah itu. Padahal itu acak. Jadi, sama saya, kan, umpamanya tindis, 08141, 7775, sebar aja gitu kan. Apalagi sebar, itu kan yang kebetulan kena nomornya, ya, masuk. Kalau dari komentar sendiri, Pak, adakah upaya kalau misalnya dari nomor-nomor yang sering mengirim pesan-pesan segit seperti itu langsung diblokir atau gimana, Pak? Jadi, disarankan kepada masyarakat untuk menyampaikan ini, kan bisa ada, Anu kita laporkan, ya. Jadi, menyampaikan itu, melaporkan ke Telkomsel. Langsung, ya. Ya, Telkomsel itu yang berhak untuk memblokir. Untuk provider-provider. Ya, apa, eh, kenapa Telkomsel? Sesuai dengan provider yang mereka gunakan, jadi itu bisa mereka langsung blokir, ya. Jadi, kalau meresahkan, laporkan aja. Langsung, ya, Pak. Langsung laporkan, pasti ada, eh, apalagi kalau dia main di WA, kan? Iya. Nah, WA itu kan ada blokir. Langsung aja di blokir. Langsung aja di blokir. Nah, pada saat kita laporkan, kita tindis laporkan dan blokir, itu secara otomatis akan di, kalau ada suatu, dua, dua orang, eh, tiga sampai berapa orang yang melaporkan, itu sudah terblokir. Langsung, Pak, ya. Ya, makanya. Canggian teknologi lagi, ya, Pak. Ya, jadi itu sudah ranahnya provider. Jadi, kembali lagi, perannya juga masyarakat dibutuhkan, ya, Pak. Ya, jadi memang. Jangan mudah terpercaya sama hal seperti itu. Ya, jangan mudah terpercaya. Termasuk wanita, jangan mudah terpercaya. Baik. Nah, Pak, ini juga kan sekarang informasi tentang migrasi dari siaran analog ke digital sudah sering sekali kita dengarkan, ya. Sosialisasi di mana-mana juga selalu dilakukan. Nah, sejauh ini, Pak, apakah masyarakat sudah mengetahui atau sudah mengerti tentang apa sih siaran digital itu sendiri, Pak? Ya, jadi inilah yang memang kami selalu minta, ya. Itu kan sebenarnya undang-undang penyiaran itu menegaskan perubahan dari sistem analog ke sistem digital. Digital, itu sebenarnya masih ranah dari Komin Pupusat. Makanya kami selalu bekerjasama dengan, menyampaikan Komin Pupusat, tolonglah bagaimana ada jalinan kerjasama dengan kita ini dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Karena selama ini memang Komin Pupusat sudah bekerjasama dengan beberapa media terkait untuk menyampaikan itu, baik itu melalui TVRI, RRI, atau media-media yang diberikan kewenangan untuk mengelola itu, ya. Cuma kan, harusnya memang ini penyampaian ini sampai ke masyarakat di Pelosok. Ya, jadi memang mungkin dia harus kerjasama lagi dengan KPD, dengan lembaga-lembaga penyiaran lain, maupun dengan pemasangan-pemasangan Spanduk atau Baliho yang orang bisa baca sewaktu-waktu. Ini kan belum ada pernah kita lihat, kalau kita jalan. Nah, makanya kami setelah sampaikan itu. Waktu kami kemarin di TVRI, kami setelah menyampaikan ke Direktur TVRI di Jakarta, tolonglah sampaikan ke bagian. Biar masyarakatnya bisa lebih jelas lagi, Pak, ya, informasinya. Karena masyarakat kaitan-kaitan di Pedesaan, masyarakat itu masih banyak memiliki TV-TV analog yang memiliki tabung. Dia tahu-dahu mau dikasihnya di rumah, ini. Ya, ini kan tidak mungkin juga nonton selalu berita, dengar. Tapi kalau dipasang di tengah jalan, kebetulan sudah lewat, oh iya, oh, apa ini maksudnya, gitu kan. Akhirnya lama-lama jadi mengerti. Iya, atau kita memanfaatkan tenaga-tenaga, katakanlah kominfo-kominfo di kabupaten kota dalam penyampaian itu, merahui bagaimana menyampaikan itu ke desa, ya, RT, RW, gitu kan. Kalau Pak Kadi sendiri sebagai kepala dinas kominfo, nih, Provinsi Sulawesi Selatan, sudah siapkah masyarakat Sulawesi Selatan untuk bermigrasi, Pak, dari analog ke digital? Ya, pasti siap lah. Karena itu kan sudah keharusan. Dan ini tugas kita pemerintah bagaimana mengajak masyarakat untuk mampu berimigrasi dari analog itu ke digital. Baik, nah Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan, silakan, Pak. Terima kasih. Masyarakat Sulawesi Selatan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, senantiasa menghimbau agar di dalam bagaimana caranya kita memanfaatkan media-media itu, media-media dengan baik, dan senantiasa bermedia sosial, sharing dulu, saring dulu sebelum sharing. Sehingga pemberitaan-pemberitaan itu kita turut serta di dalam penyampaian berita yang aktual dan berbobot untuk masyarakat. Baik, jadi dengar Ki baik-baik pesannya Pak Kadi, saring Ki dulu baru sharing. Ya, betul. Biar informasinya dapat dengan lebih tepat. Ya, betul. Terima kasih Pak Kadi setelah punya hari ini. Sudah mengobrol bersama sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah. Dan untuk sahabat-sahabat podcast, jangan lupa videonya untuk di-like, di-comment, di-share, dan juga jangan lupa di-subscribe. Dan sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!